Ya, sementara itu Polres Dumai berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 14 kg dan mengamankan 2 orang tersangka. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya bagaimana kronologis kejadian, kemudian berapa tersangka yang telah diamankan, serta dari mana barang haram tersebut didapatkan dan kemana akan diedarkan, kami sudah tersambung bersama waka Polres Dumai, ada Kompol Aleks Sandi Siregar bersama kami melalui Skype pada sore hari ini. Pak Aleks Siregar, selamat sore. Selamat sore. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah kabar baik Mas. Baik, Pak Aleks bisa dijelaskan bagaimana kronologis dan juga dari mana barang haram tersebut didapatkan dan kemana akan diedarkan sabu seberat 14 kg tersebut dan berapa sebenarnya jumlah tersangka yang sedang diburu? Baik, pada hari Jumat ya, tepatnya tanggal 25 September, berkebetulan saya Wakap Polres Dumai bersama kasat narkoba Polres Dumai menerima informasi dari masyarakat bahwa akan melintas barang haram jenis sabu-sabu yang akan masuk ke garis pantai wilayah kita di Kota Dumai dari negeri seberang. Nah, namun jumlahnya kita belum tahu, kemudian kita lakukan penyelidikan bersama tim, tim dari Opsional Sab Narkoba Polres Dumai dengan informasi yang kami dapat di lapangan kami menemukan ciri-ciri dan kira-kira barang bawaan tersebut sudah dapat kita identifikasi pada hari Jumat tanggal 25 sekitar pukul 07.00 di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Tanjung Palas, Kota Dumai, Medan Kampai kami melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap dua orang tersangka yang diduga saat ini berperan sebagai kurir untuk membawa barang haram jenis narkoba tersebut dari garis pantai kepada seseorang yang akan menerima namun si kurir ini ada dua orang, yaitu EK dan IC inisialnya, kemudian diperintahkan oleh seseorang yang saat ini diduga berinisial AP AP ini merupakan salah satu narapidana yang saat ini sedang ditahan di salah satu LP di Pekanbaru yang mengarahkan dua orang kurir tadi, EK dan IC, untuk diantarkan kepada seseorang yang akan menjemput nah saat ini Polres Dumai bersama tim yang dipimpin juga oleh kasat narkoba sedang mengembangkan kemungkinan-kemungkinan terjadi tersangka baru yang akan kita ungkap sampai tuntas iya, Pak Alex tadi disebutkan bahwa barang haram tersebut diduga berasal dari negara seberang ini bisa diidentifikasi lebih jelas Pak Alex dari negara seberang seperti apa yang dimaksudkan? berdasarkan ciri-ciri kami tidak bisa menyebutkan secara langsung namun ciri-ciri yang kami dapatkan dan beberapa ungkapan sebelumnya dengan bentuk bungkusan warna tulisan kami duga dari Polres Dumai barang tersebut berasal dari negeri Malaysia dari Malaysia ada dua orang tersangka kemudian berhasil diamankan ini dua orang tersangka ini warga negara Indonesia atau dari seberang juga Pak Alex? baik, untuk dua orang tersangka yang sudah kami amankan adalah warga negara Indonesia dengan KTP-nya beralamat kerjaan Dumai warga Dumai baik, terakhir Pak Alex bagaimana terhadap sanksi yang akan dikenakan sanksi hukum yang akan dikenakan terhadap kedua tersangka yang sudah diamankan tersebut? baik, untuk sanksi hukuman kita terapkan pasal 112-114 kemudian Juntur 132, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika itu diancam hukuman seumur hidup paling sedikit 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara baik, terima kasih Pak Alex Sandi Sreger kompol Alex Sandi Sreger sudah berbincang bersama kami pada sore hari ini selamat